Dianggap mengganggu penerbangan dan kerap menimbulkan kebakaran hutan, kepolisian Resor Ponorogo merazia balon udara tanpa awak. Dalam razia ini, petugas berhasil mengamankan 43 balon udara tanpa awak yang hendak diterbangkan oleh warga. Inilah 43 balon udara tanpa awak yang berhasil diamankan polisi Resor Ponorogo selain pagi. Ratusan balon udara tanpa awak ini sebelumnya akan diterbangkan oleh warga. Beberapa pemuda yang hendak menerbangkan balon udara tanpa awak turut diamankan. Razia ini dilakukan karena masih banyak warga Ponorogo yang tidak menyadari jika tradisi tahunan ini memiliki resiko tinggi. Selain membahayakan penerbangan, juga menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan dan rumah. Apalagi ukuran balon udara tanpa awak yang terbuat dari kertas dan plastik ini sangat tidak lazim. Beberapa diantaranya memiliki panjang mencapai lebih dari 22 meter dengan diameter 3 meter. Bahkan beberapa diantaranya juga dilengkapi petasan berukuran besar. Menindaklanjuti kegiatan balon udara ini karena dikhawatirkan akan berdampak. Nah ini dampaknya kalau pesawat itu tidak main-main. Kalau masuk engine, dia bisa mati engine-nya. Terkait hasil razia tersebut, Kapolda Jatim Irjen Pol Mahfud Arifin Senin siang langsung mengunjungi Polres Ponorogo untuk melihat langsung total 105 balon udara tanpa awak yang berhasil disita. Selain itu, Kapolda juga meminta Kapolres dan jajaran untuk menindak tegas bagi produsen, penjual maupun pembuat balon udara. Sangat membahayakan penerbangan. Sangat membahayakan penilaian Indonesia terhadap penerbangan sipil internasional. Bisa kita tidak boleh terbang. Bersyukur Indonesia barusan dicabut. Ya kan, larangan terbang internasionalnya. Rencananya, polisi bersama TNI dan Lanut Iswah Yudi Madiun akan terus melakukan razia serupa. Sementara bagi para pelaku pembuat balon udara tanpa awak yang terkena razia akan dijerat dengan undang-undang tentang penerbangan dengan hukuman 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Catur Priyambodo, Ponorogo.